Bergabungnya Komisaris Jenderal Polisi Purnabilawan, Muhammad Iryawan, Mawardi Yahya, resmi tadi kita terima sebagai anggota Partai Gerindra. Iwan Bule dan Wagup Sumsel Mawardi Yahya resmi gabung Gerindra, Prabowo beri eks-ketum PSSI jabatan penting. Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto resmi mengumumkan bergabungnya eks-ketua Umum PSSI Muhammad Iryawan atau Iwan Bule menjadi kader Partai Gerindra. Prabowo mengatakan Iwan Bule langsung dilantik sebagai Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra. Tadi kita lantik Bapak Muhammad Iryawan sebagai Wakil Ketua Dewan Pembina bagi sih lowongan yang ada, yaitu ada beberapa lowongan, ada yang meninggal dan ada yang pindah partai. Diketahui, posisi Wakil Ketua Dewan Pembina juga sempat di jabat Sandiaga Uno sebelum memutuskan pamit dari Partai Gerindra. Di waktu yang sama, Wakil Gubernur Sumatera Selatan, Mawardi Yahya juga diumumkan bergabung dengan Partai Gerindra. Kemudian, Pak Mawardi juga kita terima bagi anggota Dewan Pembina. Ini yang bisa saya sampaikan. Dan tadi, secara aklamasi, berserta semua menyatakan, mendukung kebijakan-kebijakan yang saya ambil, diberi bawa menang kepada saya oleh Kongres Luar Biasa, oleh Raffin Nas, untuk mengambil kebijakan-kebijakan tertentu, untuk bernegosiasi dalam membangun suatu kerjasama politik ke depan. Menteri Pertahanan Ri itu mengatakan secara aklamasi para peserta yang hadir mendukung kebijakan yang diambil olehnya, termasuk soal keputusan Raffin Nas Partai Gerindra yang memutuskan Prabowo sebagai capres untuk Pilpres 2024. Sebelumnya, eks-ketua umum PSSI, Mohamad Iryawan atau Iwan Bule, resmi menjadi kader Partai Gerindra. Tak hanya menjadi kader, Iwan Bule disebut langsung menjabat posisi strategis di Partai Pimpinan Prabowo Subianto itu. Meski begitu, Desmond tidak mau menjelaskan secara spesifik alasan Iwan Bule diberi jabatan tersebut. Desmond juga tak membantah saat ditanya apakah Iwan Bule diplot di jabatan tersebut untuk menggantikan Sandiaga.